Terima kasih 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 Sebaik Bapak kita di surga Maka itu doa Bapak kami itu luar biasa Berikanlah kepada kami Makanan kami yang secukupnya Oh terima kasih Ini dari Manado Saya hentak kirim terjemahan ILT Dan manakala memiliki makanan dan pakaian Kita akan dibuat cukup Dengan hal-hal itu Puji Tuhan Nah saya lanjutkan Supaya kita tahu Mintanya secukupnya Kalau bahasa Inggris Our daily bread Ya artinya untuk sehari ini saja Sudah lah tahun 83 bulan Mei Waktu itu saya ada di Honolulu Hawaii Ikut seminar di suatu gereja Seminar tentang doa Bapak kami Oke dari Pak Masih Dari Bekasi Puji Tuhan salam Seminar tentang doa Bapak kami Dan yang saya heran Seminar ini Sampai tiga hari Saya pikir mau bahas apa Cuma doa Bapak kami Kok sampai tiga hari Saudara Di hari kedua Saya bertobat Ketika Mbak Tony berkata Our daily bread Makanan kami pada hari ini Yang secukupnya Kenapa Bapak gak ngajar sekali Berikanlah kepada kami Makanan kami Untuk setahun yang akan datang Anda repot Masuk akal juga Dan ini kalimat Buat saya sadar Kenapa Gak seminggu Sekalian Seminggu atau sebulan Kenapa tiap hari Oh disitu saya menangis Mbak Tony berkata Sebab Bapak ingin ketemu kita Tiap hari Wih itu luar biasa Tapi selebihnya Seorang ngomong Tuhan Saya sering-sering ini Pak pendeta hidup Itu wakil saya Wakti saya ada di Nabi Kenapa Mintanya secukupnya Tapi Tuhan beri lebih Nah ada yang protes Kepada saya Enggak lah Pak Daniel Tetap kok Diberi secukupnya Maaf Jangan tersinggung Saya bilang begini Kalau Tuhan memberi secukupnya Ya Gak mungkin Badan kita Bundar-bundar sekarang Seperti ini Jangan tersinggung Maaf Loh betul gak Ini kan karena lebih Mintanya secukupnya Jangan marah ya Jangan marah Nah kenapa Mintanya secukupnya Tapi diberi lebih Wih waktu Pak Edu menerangkan itu Saya betul-betul Bertobat lagi Karena di sekitar kita hidup Ada orang-orang yang gak punya Papa Sebaik Papa kita Karena mereka belum percaya Tuhan Yesus Nah jadi Maksud Papa di surga Kita minta secukupnya Diberi lebih Supaya Saudara dan saya Bisa berbagi Ke orang-orang Di sekitar kita Yang sedang lapar Wih luar biasa Terima kasih Ini diberi Matius 6 Ad 11 BIS nya Berilah pada hari ini Makanan yang kami Perlukan AYT Berikanlah pada hari ini Makanan kami secukupnya TSI Berikanlah kami Makanan yang kami Perlukan Hari ini Tapi diberi lebih Supaya kita bisa Berbagi Jadi Jangan salah Mengerti 1 Timotius 6 Ad 8 Kalau sudah cukup Terus kita males Gak mau cari lagi Jangan Harus kita punya Ambisi Untuk kita bisa Berbagi Kepada banyak orang Di sekitar kita Yang sedang Kelaparan Oh luar biasa Kalau suara tinggal Dengan kami Di rumah Itu kebiasaan Saya sore Menjelang jam 5 Saya sudah ngitung Ini yang makan Jatah nanti Nah ternyata Ada sisa Nah sebelum Bahasih sampai besok Ya Saya langsung Cari orang Atau bagi Ke tetangga Atau ke siapa Ya Pak Joko Terima kasih Supaya Tuhan Bertemu kita Tiap hari Sudara Itu kerinduan Papa Woi Keren sekali Maka itu Lihat Jaman perjanjian lama Ketika mana Dari surga Turun Ingat ya Ada orang yang rakus Dan males Maaf saya ngomongin Oh Dari Melbourne Kirim bahasa Jawanya Saya baca Nyuon Sardang pangan Sabendino Ini bahasa Jawa Minta makan Pakaian Setiap Untuk setiap hari Untuk sehari-hari Puji Tuhan Untuk itu Nah Saya lanjut Dan ini sungguh Ini sungguh Hal yang Luar biasa Kalau kita Punya ambisi Untuk kita Bisa berbagi Karena masih banyak Orang lapar Di sekitar kita Dan kita bisa Berkata cukup Jadi Kalau sudah sore Saya tahu Ini bakal Sisa sekian Makanan ini Saya cari orang Tetangga-tetangga Kami hubungi Saya telepon Siapa saja Ayo cepat datang Tolong Kalau kamu juga Enggak Eh sudah kenyang Kasih Saya pas saja Mau ketemu orang Di jalan Ketemu orang Di pasar Itu kebiasaan kami Untuk berbagi Saudara Karena jatah makan Hari ini Sudah kami nikmati Dan ada Yang sisa Lukas Fasal Yang ke-14 Ada satu kisah Yang luar biasa Yang Tuhan Yesus Ajarkan kepada kita Dan kita pun Harus melakukan Kebenaran ini Lukas Fasal Yang ke-14 Mulai ayat Yang ke-15 Lukas 14 Agak panjang Sampai ayat Ke-23 24 Terus ya Lukas 14 Mulai ayat Yang ke-15 Mendengar itu Berkatalah seorang Dari tamu-tamu itu Kepada Yesus Berbagialah orang Yang akan dijamu Dalam kerajaan Tuhan Berbagia bukan Contoh aja Kalau Jokowi mantu Sudah diundang Seneng bukan Karena presiden Nah ini surga Raja Segala raja Mengundang orang-orang Untuk datang Ke pestanya Terus 16 Tetapi Yesus Berkata kepadanya Ada seorang Mengadakan perjamuan besar Pesta besar Dan ia mengundang Banyak orang Menjelang perjamuan itu Dimulai Ia menyuruh Hambanya Mengatakan Kepada para undangan Marilah Sebab Segala suatu Sudah siap Tetapi Mereka bersama-sama Meminta maaf Yang pertama Berkata kepada Yang punya pesta Aku telah membeli ladang Dan aku harus pergi Melihatnya Aku minta Dimaafkan Orang kedua Yang lain berkata Oke Yang lain berkata Aku telah membeli Lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi Mencobanya Aku minta Dimaafkan Yang lain lagi Berkata Aku baru Aku baru kawin Dan karena itu Aku tidak dapat Datang Akhirnya orang-orang itu Menolak Lihat Ayat 21 Maka Kembalilah Hamba itu Dan menyampaikan Semuanya itu Kepada tuannya Kepada tuannya Pergilah Pergilah dengan segera Pergilah dengan segera Ke segala jalan Lor dan lorong kota Dan bawalah kemari Orang-orang miskin Satu Orang-orang cacat Dua Orang-orang buta Tiga Orang-orang lumpuh Inilah Tentu Nanti Nanti gak kalimat ini Apa itu Orang gak bisa tidur Cari tidur Tapi gak bisa Padahal kaya duit Ada orang kaya materi Tapi miskin sehat Ngerti maksudnya Sakit-sakit Ada orang kaya Macem-macem Tapi miskin teman Gak punya sahabat Maka itu Kalau mendengar kata Bawalah kemari Orang-orang miskin Jangan mikir Hanya yang gak punya duit Tidak Ternyata Banyak orang-orang miskin Di sekitar kita Miskin hal-hal tertentu Wih Luar biasa ya Tuhan Yesus Begitu pula orang cacat Gak harus fisik Ada orang cacat mentalnya Cacat cara berpikirnya Orang buta Gak harus buta secara fisik Maaf ini cuma intermesio saja Berapa banyak suami lupa rumahnya dimana Buta Terus masuk rumahnya orang lain Maaf Banyak lagi orang-orang lumpuh Bukan secara fisik kakinya Gak bisa jalan Tapi jiwanya terbelenggu Dia lumpuh Takut kemana-mana Terus E22 Kemudian hamba itu melaporkan Lapor lagi Tuhan Apa yang Tuhan perintahkan itu Sudah dilaksanakan Jadi lorong kota Perempatan Jalan-jalan Empat kelompok orang itu Bahwa masuk Sudah Tuhan Terus ini loh kalimat Yang buat saya bertobat Untuk tidak pelit Dalam hidup ini Tetapi sekalipun demikian Tuhan Masih ada tempat Wih Saya langsung mikir Ini orang sekaya apa Pestanya segede apa Dia mengundang berapa ribu orang Masih ada tempat Inilah hati Tuhan Yesus Untuk generasi yang sekarang Banyak orang lapar Gak cuma lapar masalah makanan Lapar kasih sayang Betul tidak Lapar pengampunan Lapar dalam pendidikan Lapar perhatian Lapar penerimaan A certain Sekarang banyak penolakan Di akhir jaman Wuh Banyak orang-orang lapar Wah ini Esther Jangan komen lagi loh Saya gak tau anjir di mana Makasih Esther kesaksiannya Berkat suaranya bagus Nanti nyanyi lagi kamu Siap ya Nanti Esther nyanyi lagi ya Wah suaranya bagus kan Maka itu saya katakan Apa yang tertulis di Lukas 14 ini Itu terjadi di generasi kita sekarang Kalau kita mau keluar sebentar dari dunia kita Atau kita mau keluar sebentar dari hidup pribadi kita Atau kita mau keluar sebentar dari rumah kita Dengar Lihat Kiri kanan kita Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita Untuk kita bisa berbagi Lagi sekali gak harus materi Gak harus makanan Makanan itu tidak Sekalipun demikian masih ada tempat Maaf Tidak sedikit gereja kotba Di pemakaman Itu tentang Yohanes 14 Ya Ayat 1 Di rumah papaku Banyak tempat Nah Hampir 100% Kalau gereja kotba Yohanes 14 Pasti soal orang mati Padahal Bukan Sundara Aduh Kasian Yohanes Ayatnya diperkosain Untuk orang mati Padahal itu Firman Gak hanya untuk orang mati Sebab di rumah bapakku Banyak tempat tinggal Tempat kediaman Banyak orang gak punya rumah Ya Bukan rumah fisik Bukan a house Tapi a home A home itu beda dengan a house A home itu suasana rumah A house itu fisiknya Yang belum pernah dengar saya ngajar Ingat ini A house Rumah Dalam bahasa Indonesia Cuma ada kata rumah Tapi dalam banyak bahasa lain Ada beda Inggrisnya A home A house Bahasa Belandanya House itu house Toes itu a home Bahasa Jerman juga begitu Ada house Ada haim Haim itu home Bahasa Jawa juga ternyata ada Ada griok Ada panggenan Banyak Cuma bahasa Indonesia yang cukup miskin Rumah Begitu saja Nah padahal Rumah itu Suasananya Banyak orang gak punya rumah Itu luar biasa Tadi Esther memberi kesaksian bagus Setelah Oh ini dia Makasih Filipos dituliskan Ditanyakan Yohanes 14 Rumah Bapak Judulnya Janganlah gelisah timu Percayalah kepada Tuhan Percayalah juga kepada aku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya Kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Nah ini bukan Setelah orang mati Di surga punya rumah Bukan Tentu kasihan Jangan diperkosa ya Ayat ini Hanya untuk orang mati Tidak Ini untuk orang masih itu Ternyata Begini Maksud Tuhan Rumah Itu ada dua macam Rumah jasmani Bangunan Itu pasti ada ukurannya Dan kedua rumah hati Saya tanya kepada saudara Sebab Masih Walaupun demikian Masih ada tempat Nah saya tanya Rumah hati Atau rumah fisik Yang kapasitasnya terbatas Jelas Jelas Yang fisik Tapi rumah Hati Bisa enggak Ini saya ngomong Lebih Bisa enggak Satu orang Di antara kita Menerima Dua juta orang Di hatinya Jawabannya Ayo disini Jawab juga Bisa enggak Bisa Karena rumah hati Ini enggak Terbatas Ini yang dimaksud Oleh Tuhan Yesus Berpadalah Dengan apa yang ada Padamu Rumah fisik Kita terbatas Tapi rumah hati Kita tidak Terbatas Ayo kita Terima Siapa saja Yang Perlu Ahom Maka itu Berapa kali Di perjanjian baru Baik Petrus Baik Paulus Menulis Berilah tumpangan Berilah tumpangan Karena itu Dunia Membutuhkan Ahom Dan Puji Tuhan Kalau rumah Jasmani Kita terbatas Ukurannya Cuma sekian Maka ada rumah hati Yang tidak Terbatas Lanjut Lukas 14 Ayat 23 Ih ini Luar biasa Sudara Saya lupa Tahun 70 Tahun 70 Berapa Tuhan Menunjukkan Ini Oh Ini Dari Nabire Ada yang komen Tema yang sederhana Tapi sulit Dipraktekan Gampang Kok sulit Sama Dirang sulit Awas Praktekan Praktekan Kan Kamu sulit Praktek Nah saya sulit Praktek Kok Ya Oke Lihat Ayat 23 Wih ini Luar biasa Tahun 70an Akhir Kira-kira Atau pertengahan Saya lupa Lukas 14 Ayat 23 Itu Direveal Diwahyukan Dinyatakan Oleh roh kurus Kepada saya Dan sejak itu Saya mengambil Keputusan Lalu Kata Tuhan Itu Kepada Hambanya Sudah dipanggil Semua Dari perempatan Dari lorong kota Dari jalan-jalan Sudah dipanggil Semua Tapi masih ada tempat Lalu Kata Tuhan Itu Kepada Hambanya Pergilah Kesemua Jalan Dan Lintasan Perempatan Crossroad Aduh ini yang luar biasa Dan Pak Salah Wih Orang-orang Yang ada Disitu Untuk Masuk Maaf Saya cerita Yang membuat Saya Tidak pelit Sampai hari ini Gara-gara Kalimat terakhir Karena Rumahku Harus Penuh Maaf Ada rekan saya Pendek Yang menerjemahkan Maka Tidak Penuh Ngawur itu Ini bukan soal gedung Gereja harus penuh Tidak Nah Salah besar itu Penafsirannya Siapa rumah Tuhan Satu Satu Korintus 3 16 Tidak Tata Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah rumah Rokudus Rumah Tuhan Jadi Dalam hidup Saudara Dan Saya Adalah Rumah Tuhan Dimana Dia berkata Rumahku Harus Penuh Jadi Kalau Saudara Dan Saya Bisa Berkata Cukup Padahal Berkat Tuhan Selalu Lebih Maka Berkat Yang Lebih Itu Karena Kita Bisa Berkata Cukup Akan Membuat Rumah Tuhan Jadi Penuh Betul Enggak Saudara Ini Luar Biasa Tadi Setelah Kami ada Kebaktian Sore Tadi Selesai Kami makan Ternyata Ada Satu Orang Ibu Muda Tanya Karena Dia pernah Dengar Kotbahnya Tentang Orang Pelit Itu Masuk Surga Eh Masuk Neraka Nah Dia Dengan Berapa Temannya Enggak Percaya Enggak Terima Bahkan Ada Yang Marah Saya Tunjukkan Ayatnya Ada Di Alkitab Orang Tidak Berjina Tidak Membunuh Tapi Pelit Masuk Neraka Juga Kok Bisa Memang Begitu Hukum Tuhan Karena Enggak Mau Berbagi Dalam Hidupnya Maka Itu Yang Pelit Jangan Langsung Jadi Tuli Enggak Dengar Ini Awas Ya Maaf Ayo Dengar Karena Rumah Kau Harus Penuh Bagi Yang Belum Tahu Sudara Tahu Dan Kau Tidak Percaya Tanya Orang Yang Kenal Kami Sejak Rokudus Membayukan Saya Ayat Ini Tuhan Dorong Saya Untuk Berani Beli Rumah Dan Akhirnya Saya Mulai Beli Tahun 90-an Saya Mulai Beli Ya Nah Dari 90-an Sampai Sekarang Sudara Maaf Saya Cuma Ceritanya Gara-gara Ayat Ini Saya Juga Gak Ngerti Kok Bisa Lebih Dari 60 Rumah Sudah Saya Beli Lebih Dari 60 Rumah Vira Kamu Tahu Di Nabi Berapa Banyak Rumah Tapi Gak Ada Nama Saya Enggak Maka Itu Kalau Satu hari Tuhan Manggil Saya Saya Enggak Repot So Diurus Semuanya Itu Semua Untuk Pekerjaan Tuhan Suka Nampung Orang Saya Lihat Anak Saya Dari Nabi Rada Joko Ya Jadi Kemarin Malam Waktu Indonesia Anak Saya Telepon Pap Ada Tanah Dijual Di Nabi Dekat Ini Luasnya Lebarnya 40 Panjang 50 Ada Rumah Ada Ruko Di Depan Dijual Ruka Sekian Karena Orang Yang Perlu Oh Iya Murah Juga Nah Ini Ada Unit Amartemen Ada Yang Sharing Ini Di Facebook Saya Yaudah Coba Ditawar Coba Kita Berunding Saudara Kalau Tuhan Ijinkan Saya tetap Mau beli lagi Bukan Untuk Saya Betul Dari Melbourne Ini ada Komen Kita Ini Adalah Gereja Atau rumah Tuhan Rumah Doa Gereja Bukan gedung Tapi manusia Betul Kita Membersihkan Hidup Kita Setiap Hari Amen Nah Itu Cara Saya hidup Bukan Untuk Saya Kami Cuma Berdua Mau Punya Rumah Berapa Besar Nah Tadi Esther Setelah Membeli Kesaksian Tahun Pertama 2000 Kamu Diberkati Bisa Beli Rumah 2002 Oh Di Tengah Tengah Pandemic Esther Bisa Tuhan Berkati Bisa Beli Rumah Dan Yang Luar Besar Yang Persaksian Orang Pertama Yang Dia Tampung Orang Kulit Putih Yang Dari Keluarga Bukan Cuma Broken Home Hancur Total Nah Ketika Papa Mamanya Esther Datang Dari Indonesia Tinggal Disitu Ternyata Sodari Ini Samping Berkata Dia Pertama Kali Melihat Apa Itu Family Apa Itu Keluarga Karena Dilihat Fungsi Papa Mama Nah Seperti Itu Sodara Dalam Hidup Kita Harus Kita Jadi Berkat Cukup Dengan Apa Yang Ada Tapi Ingat Kalau Papa Beri Lebih Bukan Untuk Kita Untuk Yang Sedang Perlu Itu Betul Menyenangkan Hidup Seperti Ini Bahagia Sodara Orang Bahagia Itu Bukan Orang Kaya Tapi Orang Bisa Berkata Cukup Sungguh Kemarin Pas Lagi jalan Ketemu Seseorang Yang sudah Lama Enggak Ketemu Pertanyaan Pertama Itu Kami Dua Soami Sini Tertawa Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Badan Ya Sekian Sekarang Kok Masih Sekian Juga Maaf Jangan Tersinggung Yang Melar Melar Jangan Tersinggung Saya Cuma Ngomong Ya Karena Kami Bisa Berkata Cukup Kalau Kami Punya Lebih Kami Selalu Ingin Berbagi Kepada Siapa Saja Yang Memerlukan Maka Hidup Ini Akan Luar Biasa Kalau Kita Betul Betul Mengenapi Firman Tuhan Supaya Rumah Tuhan Harus Pengen Oh Saya Lumpa Tadi Soal Mana Saya Ingat Akhirnya Ada Yang Malas Dan Pelit Artinya Jatahnya Untuk Hari Ini Dia Ambil Banyak Banyak Untuk Besok Karena Besok Pagi Orang Ini Tidak Mau Bangun Pagi Karena Mana Itu Turunnya Sebelum Matahari Terbit Karena Begitu Kena Matahari Dia Mencair Dan Rusak Nah Ada Yang Malas Ngambil Banyak Banyak Pagi Ini Maksudnya Buat Besok Tidak Firman Tuhan Berkata Begitu Besok Dia Memakan Berulat Ngeri Sekali Nah Itulah Berkat Yang Kita Tidak Pernah Bisa Berkata Cukup Karena Kita Rakus Hari Ini Biarlah Kebenaran Ini Akan Membuat Kita Menjadi Murid-murid Yesus Menjadi Gereja Yang Benar Untuk Selalu Jadi Berkat Buat Banyak Orang Di Sekitar Kita Gitu Ya Saya Serahkan Esther Lagi Ayo Atau Terserah Kamu Ayo Karena Banyak Orang Diberkati Loh Terserah Terserah Setuju Terserah 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 Oh Harus Pagi Itu Ya Oh Terserah Sebentar Nah Ini Karena Di Atas Piano Gimana Ini Caranya Oke Di Pegang Gajah Oke Bentar Jadi Terepot Terepot Hidup Oke Ini Trong Ya Oke Terepot Terepot Starr De Soprra 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 Dio Terepot Semoga Soprra 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 Terepot Soprra Soprra Terepot dan aku mau nyambung dan yang tadi aku setuju banget sih dalam arti ketika kita bilang cukup gitu ya kalau kita bilang ketika kita bisa bilang cukup dengan apa yang kita punya maka ada hal yang yang bisa kita bagikan dan ketika aku percaya gitu ya konsen kita sama-sama di Indonesia kita melihat apa efek korupsi gitu kan banyak banget orang-orang yang sebenarnya kita diberikan sebagai manusia gitu kita diberikan satu apa tanggung jawab sebenarnya untuk mengelola bumi ini gitu kan tapi ketika kita rakus kita kita justru nggak berbagi banyak banget orang-orang misalnya kita sebenarnya itu bagiannya mereka yang kita ambil gitu dan aku rindu gitu ya ketika kita yang ada di hari ini belajar ketika kita berani bilang cukup justru disana ada satu sukacita dalam memberi dan yang mungkin perlu kita semua rasain pertanyaannya adalah kita perlu berani untuk melangkah dulu gitu melangkah untuk mengalutkan untuk memberi karena kalau kita melangkah maka Tuhan bertindak juga ketika baik karena Tuhan itu bukan satu Allah yang maksa gitu ya konten kamu nggak mau kasih ya terserah kamu tapi ketika kita mau memberi tak melihat dan merasakan sukacita yang lebih daripada itu dan aku mau eh walaupun aku di Amerika ya sore tapi memang aku tuh tetap sangat mencintai Indonesia juga I love I love Indonesia like aku masih pengen balik dan aku rindu kalau di tanah Indonesia ini nama Tuhan dimuliakan dan biarlah ini menjadi doa kita bareng-bareng pada hari ini juga mungkin ya lagunya kalau misalkan kita semuanya bisa juga bisa nyaring bareng-bareng bisa ya Indonesia bagi kamu ya Yesus lah Tuhan yang layak ditinggikan layak disambang oleh suku-suku bangsa Yesus lah Tuhan yang layak disambang oleh suku-suku bangsa Dengan daramu kau tak harus bangsa ku dan Nabi Tuhan mirmanmu atas negeriku hatiku rindu melihat kemuliaanmu hatiku rindu melihat kemuliaanmu hatiku rindu biar ku rindu melihat kemuliaan ku rindu mencintai cinta mengariku Indonesia ku berdoa Indonesia ku berdoa di Indonesia mendukung kemuliaamu Indonesia bagi kemuliaanmu Ya Alamu, nyatakan kemuliaanmu Ya Alamu, nyatakan curahan kuasamu Bintang tercinta negeriku Indonesia Ku berdoa Indonesia Baru kemuliaanmu Indonesia Bagi kemuliaanmu Ya Alamu, nyatakan kemuliaanmu Ya Alamu, nyatakan curahan kuasamu Bintang tercinta negeriku Indonesia Ku berdoa Indonesia Baru kemuliaanmu Indonesia Bagi kemuliaanmu Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Mandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan Carikan aku Indah yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Dan ajar ku berharap Dan ajar ku berharap Hanya kepadamu Tuhan Tak akan setia Kepadamu Tuhan Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Indah Indah Hidupku Dan ajar ku berharap Hanya kepadamu Tak akan setia 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 Tuhan Luar biasa Ada yang mau tanya-tanya ke Esther? Coba Oh Dili Ada yang mau tanya-tanya ke Esther? Silahkan Yang di Facebook, Instagram boleh nulis nanti dibacakan Yang di Zoom boleh langsung Oh Dili ini ya Terima kasih Ada yang mau tanya-tanya kepada Esther? Tadi ada yang nanya kaya Esther kapan pelayanan di Indonesia? Aku sering datang kok ke Indonesia Kalau tahun depan aku rencana balik Indonesia Waktu aku tahun 2020 aku sempat pelayanan sama salah satu hamba Tuhan juga Yang sahabat aku Kita pelayanan ke Empat ke Singkawang Pelayanan di Papua juga Jadi Ya sangat terbuka sih Kalau untuk Menyanyi buat Tuhan Tahun depan Tahun depan Aku rencana balik ke Indonesia So Mau ketemu sama anak-anak juga yang disorong Iya Ini Adon Yang Adon Bisjem Salam kenal istrinya Amai Joyce Salam kenal Iya Iya Don Tadi kamu gak ada Mudah-mudahan Kesaksiannya Setelah dia Operasi Karena Cancer Jadi Tiroidnya Tapi hebat Oke Ya Ya Besok Nyanyikan di lapas Pak Wih Sebentar Bisa gak ya Pagi Coba Ya besok Jam 9 Jalan itu disini jam Tunggu Oh aku masih pulang Malik Iya Gak tau Bisa gak ya Sebelum pagi WIB Sini jam berapa Jam 8 pagi Wih 8 pagi Pagi Coba aja Tidur sini Atau kamu Aku rencana mau balik Sini Lihat Pandras nanti Ya Oke Nanti kalau bisa Kalau mungkin Ya minggu ke minggu ke depannya Ya bisa Ikut Zoom Nanti walaupun Di rumahku Tau bisa kasih Ya Dengan senang hati Terima kasih Terima kasih Untuk kesempatannya juga Biasanya Ya aku suka Aku percaya kuasa dalam Pujian gitu ya Ketika kita dalam Buat di kerajaan Aku juga sampai sering gitu Di kerajaan Seringkali ada satu Peperangan rohani Yang tidak kita lihat Tapi peperangan Ruhani yang tidak kita lihat Itu yang Peperangan Spiritual Melawan Singa Yang senantiasa Berkeliling dan mengalam Siap menelan kita Maka Tuhan bilang Berjaga-jaga Nah salah satu kita Berjaga-jaga itu Dengan melawan iblis Caranya bagaimana Kita gak bisa melawan iblis Dengan hal yang Fisik It has to be spiritual Dan spiritual itu Dimana ya Doa dan Puji-pujian Aku sangat encourage Memang kalau Ketika kita diserang Like another attack Of like Maybe Aku gak tahu Perlukan kita apa Entah itu anxiety Depression Lagi overwhelming Lagi banyak banget Hal-hal yang gak bisa Tinggalin aja semuanya Itu Karena Tuhan bilang Datanglah yang latihlus Dan berbang berat Maka aku akan memberikan Kelegaan kepada mu Dan itu yang sebenarnya Mungkin ketika kita Capek gitu ya Karena ngadepin Masalah keluarga Ngadepin Hidup yang gak ada Habis-habisnya masalahnya Tapi sebenarnya Masalah-masalah yang kita alami Itu masalah biasa Buat Tuhan Gitu kan Dan ketika kita perangin itu Masalah yang dikasih Sama iblis Itu langsung It will refresh your soul Amen Menyegarkan jiwa Menyegarkan jiwa Betul Luar biasa Keren Esther Keren Ya kenapa Pak Ya besok Pertama kali Saya Atap bungka di LP Wanita Malam Pak Besok hadirnya Di LP nya Pak Kalau di sini Bisa pulang jam 8 Gitu Eh betul ya Senin pagi Indonesia Sini Minggu Senin pagi Indonesia Disini Minggu Malam Besok malam Oh besok malam Berarti ya Besok malam Besok malam Bisa sih Kalau besok malam Harusnya ya Nanti 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 Ibadahnya Ditutup Oh iya silahkan Siapa nutup Ayo Bentar Siapa yang nutup Tom Ayo Tommy Tuan Tuan Natu Tuan Yes Tuan Iya gak direncanakan Bisa seperti ini Coba saya Oh Pak Pendeta David yang nutup ya Oke Oh iya itu yang nanti Nanti malam jam 12 ya Maktu Indonesia Jam 24 WIB Itu kami ada ibadah Di gereja di Michigan Terima kasih 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 Instagram, sampai ketemu